Intro Halo semua, kembali lagi di podcast Ngegalau Ngegali bareng anak lau Jadi sesi kali ini akan dipandu oleh gue Alika Gue Rachel Dan gue Nuka Di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai sanksi yang didapat oleh advokat jika ia melanggar kode etik Nah benar, jadi kalian tau gak? Waktu ada pelaporan terkait keanggaran kode etik yang dilakukan oleh Atman Faris Beliau gak lama kemudian menyatakan bahwa dia keluar dari Prady lho Oh iya, kalau ngundurin diri kayak gitu tuh masih bisa dapet sanksi gak sih? Terus masih bisa jadi advokat gak lah? Bentar, tahan dulu pertanyaannya Karena narasumber kita akan menjawab pertanyaan kita Ya, kembali lagi dengan narasumber kami, Bang Siko Halo Bang Ya, selamat siang Jadi gimana Bang? Kan kalau Atman Faris itu sebelum dijatuhkan sanksi itu keluar nih dari Prady Nah itu ada pengaruhnya gak terhadap dia mendapatkan sanksi itu atau tidak? Ya, ada pengaruhnya Karena kan pada konsekuensinya Dimana dia waktu itu dijatuhkan putusan skorsing ya Tiga bulan tidak boleh beracara Dia pindah secara otomatis Sanksi itu lepas dari dia Karena dia bukan anggota dari organisasi advokat itu Jadi yang menjatuhkan putusnya itu kan Prady Oto Hasibuan Dengan Pak Hotman keluar dari situ Ya, beliau tidak lagi terikat kepada sanksi tersebut Begitu Kira-kira sanksi apa aja sih Bang yang bisa didapat oleh advokat yang melanggar kode etiknya gitu Seperti Hotman Faris? Ya, paling ringan tentu Tegura Terus kemudian lebih berat skorsing Seperti yang tadi di Kepala Hotman Dan lalu yang paling berat ya dikeluarkan dari organisasi Tapi sebenarnya itu juga tidak menunjukkan suatu hal yang kuat gitu ya Karena kan organisasi advokat setidaknya ada banyak Yang menjatuhkan sanksi ya masing-masing organisasi tersebut Kalau tidak sesuai dengan organisasinya Kemudian dia dijatuhi sanksi Ya, kalau dia diterima di organisasi lain Kau gak masalah Karena sebenarnya kan advokat itu boleh beracara di pengadilan Itu yang ditanya bukan organisasi mana Yang ditanya sudah disumpah belum Nah, kalau dia di skorsing dari organisasinya Kemudian dia pindah ke organisasi lain Jadi dia tetap bisa bersidang Karena dia tinggal, dia udah disumpah Dia tetap punya organisasi aktif Seperti itu Paham maksud saya? Paham Oh, jadi kalau Jadi dengan keluarnya dari organisasi tersebut Bisa dibilang itu suatu jalan keluar Agar tidak mendapatkan sanksi dari organisasi tersebut Saya lebih tepatnya bilang bukan jalan keluar sih Tapi memang celah hukum Karena kan kasus Hotman ini Saya bilang bukan masalah murni, masalah etika Tapi banyak penting yang tepat ini dari yang melaporkan Seperti tadi udah saya bilang di sesi sebelumnya Jadi kalau selama masih tergabung dalam organisasi lain Terus udah disumpah Itu masih bisa menjadi advokat gitu Bang Menjalankan tugas sebagai advokat Iya, karena kita ketika beraca di pengadilan Hakim itu cuma yang mana? BA, BAS kamu, berita acara sumpah kamu Udah bukan ditanya kartu advokatnya Kartu advokat mana? Enggak Cuman kita tetap harus punya organisasi Karena di undang-undang advokat jelas bahwa Advokat harus tergabung dalam suatu organisasi profesi Nah, udah itu Jadi kalau kita udah punya BAS Udah punya berita acara sumpah Dan kemudian kita misalnya kena sanksi skorsing Kayak Bang Hotman Pindah ya gak apa-apa Karena yang penting kita sudah pernah disumpah Dan kemudian sudah Dan kemudian tetap punya organisasi aktif Di situ Oh gitu, baik Dan awal kan dikatakan Kalau dia itu sanksinya gak bisa beracara ya Berarti sanks itu hanya berlaku Apabila dia masih tetap di Pradi Iya Di Pradi Otoasibuan lebih tepat ya Kan Pradi ada tiga Pradi Juniper Giresang Sama Pradi Nukut Pangaribun Baik Oke, jadi semuanya Kalau berdasarkan yang kita dapat dari informasi Bang Ziko ini Selama masih tergabung dalam organisasi lain Selain Pradi Gak harus Pradi juga Kita itu sebagai advokat masih bisa beracara selama kita itu udah disumpah Meskipun Sudah Berganti organisasi gitu ya Bang Karena sesuai surat ketua MA Dan tahun 2015 dan putusan MK Ya memang orang kan jadi advokat bukan karena organisasinya Tapi karena disumpah di pengadilan tinggi Jadi MA pun mengatakan Makam Agung mengatakan Ya silahkan dari organisasi manapun boleh jadi advokat Gitu Kalau misalnya bolak-balik ganti organisasi itu gimana Bang? Masih bisa juga? Kan kita udah disumpah Bahkan saya punya Saya tahu orang yang dia punya organisasi advokatnya itu dua Bisa dua? Bisa Kalau salahkan tidak bermasalah dari organisasinya Kan organisasi advokat ada banyak Ada Pradi, Pradinya kebagi tiga KAI, KAI-nya kebagi dua Ferrari, DPN, IKADIN, IPTI, IPI itu Nah itu banyak banget Makanya jadi Kalau memang kita bicaranya soal organisasi Ada surat ketua MA Siapapun organisasi advokat boleh disumpah dari organisasi itu Nah kalau masalah dia punya dua keanggotaan itu balik ke organisasinya Mengizinkannya dua keanggotaan Dan temen saya ada Dia dua keanggotaan Oh baik Jadi gak ada suatu peraturan yang menjadi payung untuk semua organisasi ini ya Jadi jumlah keanggotaan yang dimiliki itu sebenarnya memang murni tergantung dari Itu loh teori Tapi kalau praktiknya sebenarnya ada uat vokat Uat vokat itu udah bilang Organisasinya sah hanya Pradi Tapi pada 2015 Pradi pecah jadi tiga Pradi Hoto, Pradi Juniper, Pradi Luhut Masing-masing mengklaim bahwa dirinya lah Pradi yang sah Karena mengklaim Pradi yang sah Dan kemudian jadi tidak jelas dong Pradi mana yang benar nih Sampai sekarang kan belum ada ketetapan yang jelas Pradi mana yang benar Akhir-akhirnya makam agung keluarkan lah Surat ketua makam agung bahwa Karena advokat tetap harus berjalan Yaudah lah semua silahkan disumpah Semua silahkan disumpah Itu penyebabnya Secara praktikal penyebabnya karena 2015 itu Pradi pecah Sebelum 2015 hanya Pradi Hanya Pradi yang boleh Jadi dulu Pradi dan KI itu sempat konflik juga Waktu 2003 sampai 2008 sampai 2010 saya lupa Kemudian mereka berdamai dengan mengatakan Hanya Pradi doang yang boleh disumpah Nah kemudian setelah 2015 Pradi pecah jadi tiga Barulah mulai itu semua Jadi diizinkan untuk menyumpah Kalau undang-undang bilang hanya Pradi yang boleh menyumpah Kalau undang-undang gak sumpah Wah berarti memang ada perbedaan ya dari teori dan prakteknya Iya praktek dan teori tidak selalu sama sejarah Iya bener banget Ternyata topiknya memang sangat menarik ya untuk dibahas Tapi ternyata kita udah lama banget ya di bawah sekarang topik ini Iya jadi sepertinya untuk podcast kali ini kita stop disini dulu Terima kasih banyak kepada Bang Ziko yang sudah bersedia jadi narasumber hari ini Dan juga terima kasih banyak kepada kalian semua yang setia tetap menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, sama subscribe, sama share-nya juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!